Intro Pemirsa menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Air Asia membuka rute penerbangan baru Labuan Bajo, Surabaya Rute baru ini salah satu dukungan kemajuan pariwisata di Labuan Bajo Maskapai itu melayani 4 kali frekuensi terbang dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu Adanya penerbangan dari Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia ke Labuan Bajo Diharapkan membuka konektivitas Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas dengan Surabaya yang merupakan pintu gerbang internasional dan pusat perdagangan di Jawa Tibur Rute penerbangan baru ini juga dapat mendukung para pebisnis dari Surabaya yang ingin berwisata sekaligus mengembangkan bisnisnya di Labuan Bajo dan sebaliknya Dan kami lihat juga bahwa penumpangnya tidak hanya dari Surabaya ke Labuan Bajo tapi juga dari rute internasional dan domestik kami ke Surabaya juga akan merupakan bisnis selanjutnya ke Labuan Bajo Jadi semuanya itu merupakan ukuran parameter yang kami pakai berkaitan dengan rencana pengembangan ke Labuan Bajo ini untuk para wisata yang sustainable Hukumnya sertifasi bagi Surabaya itu unik ya karena tentunya banyak juga tapi tidak hanya orang Surabaya yang lalu tapi orang Labuan Bajo itu berupanya yang sudah terkumpulkan ke Surabaya karena mereka komunis dan lain-lainnya Nah ini akan menjadi, tadi disampaikan juga oleh Buker bagaimana mendorong perekonomian yang bisa tumbuh dan itu juga akan membuat ini ke depan yang bisa juga menjadi salah satu channel untuk kita ya untuk mendistribusikan produk-produk yang ada di wilayah Labuan Bajo itu bisa terdistribuskan ke sebaliknya dan bisa dipasarkan ke depan ke depan Direktur utama Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores Sana Fatina juga menilai pembukaan rute baru Air Asia tersebut ditegah terus meningkatnya kunjungan wisatawan Labuan Bajo Apalagi Labuan Bajo kini menjadi salah satu pusat wisata meeting Incentive Conversion and Exhibition atau MICE Dari Labuan Bajo, Grecio Viana, TMI News melaporkan Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!